Karena ini serabutnya masih bagus ya, masih kuat, jadi saya akan menanamnya dengan tidak mengupas serabut dulu. Jadi langsung seperti ini jadi original ya, karena serabutnya masih bagus, masih kuat. Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, selamat datang kembali saudaraku di channel Acarik Bonsai. Mudah-mudahan kita selalu diberi kesehatan, selalu diberi kesuksesan, dan selalu diberikan rezeki yang berlimpah. Amin, Ya Rabbul Alamin. Kali ini saya sedang memegang satu buah bahan bonsai kelapa yang daunnya sudah tinggi ya. Daunnya sudah tinggi, juga akarnya sudah banyak ya. Nanti saya akan mencoba untuk menanamnya, memproses sampai menjadi bonsai. Silahkan disimak videonya, namun sebelumnya saya ingatkan kembali kepada saudaraku yang baru menonton channel Acarik Bonsai. Saya mohon dukungannya dengan cara like, komen, share, dan subscribe. Dan jangan lupa aktifkan lonceng notifikasinya. Selamat menonton! Saya akan memotong beberapa akar ya, yang beberapa akar yang memang tadi sudah tembus, dan ini sudah patah-patah. Nanti kalau kita tidak potong, ini akan bisa membusuk dan akan menyebabkan kematian pada bahan bonsai kelapa ini. Saya akan coba untuk memotong agar tidak terjadi pembusukan. Karena ini serabutnya masih bagus ya, masih kuat. Jadi saya akan menanamnya dengan tidak mengupas serabut dulu. Jadi langsung seperti ini, jadi original ya. Karena serabutnya masih bagus. Masih kuat. Bagian bawah juga masih bagus. Oke. Kita siapkan kom. Kita gunakan serabut kelapa ini sebagai alas untuk menjaga kelompaban. Kita gunakan serabut kelapa ini sebagai alas untuk menjaga kelapa ini. Terus. Kita masukkan series. Sudah kelima. Kita gunakan posisi di sini. selamat menikmati 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 selanjutnya kita melakukan selamat menikmati 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 selamat menikmati